Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawam Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tutorial singkat Cara mengubah unit kerja atau tempat tugas dan jabatan atau golongan ruang untuk pembuatan SKP di kinerja BKN tahun 2023 Ada pun cara singkatnya Bisa bapak ibu atau teman-teman lihat disini catatan yang kami buatkan Tentunya kita akses https kinerja.bkn.go.id Silahkan login dengan menggunakan username dan password mysapk atau mysnbkn masing-masing Kita sambil praktikan langsung kita login ke kinerjanya Disini kami sudah langsung login Silahkan nanti dipilih menu-nya, menu fungpil Pilih data pribadi Lakukan scroll ke bagian bawah Disini disediakan oleh sistem ada dua menu untuk melakukan penyesuaian atau pengubahan data Ada edit pengupil dan ada syncru isi isin Kita akan jelaskan terlebih dahulu perbedaan dua menu ini Untuk fungsinya sama untuk melakukan penyesuaian atau pengubahan data Untuk syncru isi isin ini langsung mengambil datanya dari database isi isin Jadi sangatnya Jika bapak ibu ingin menggunakan syncru isi isin ini Pastikan data isi isinnya sudah yang terbaru atau yang terakhir Untuk melakukan pengubahan data pada isi isin ini Tentunya tahapannya lewat my isa bk atau sekarang my isin bk in terlebih dahulu Misal kita ingin mengubah jabatan Tentunya nanti teman-teman jika jabatannya tidak sesuai untuk my isin tahapannya kita masuk ke layanan isin Terus ke layar jabatan Untuk melakukan update data Silahkan nanti ditambahkan disini atau dimubah jika datanya tidak sesuai untuk jabatan dan unit kerja atau tempat tugasnya Nanti setelah dilakukan pengubahan tentunya melalui proses pengifikasi oleh admin isi isin tadi Kepegawaian setempat bisa nanti dicik untuk rewayat pengajuannya di bagian rewayat disini untuk melihat prosesnya ini statusnya masih input bengkas berarti masih belum diterima atau diproses oleh isi isin kepegawaian setempat jadi teman-teman atau bapak ibu jika kita mau cepat untuk keperluan iskapi untuk mengubah datanya kita gunakan cara manual yaitu dengan menggunakan edit pengupil jika kita mau cepat untuk penyesuaian data iskapi kita klik edit pengupil disini kami contohkan dengan cara manual menggunakan edit pengupil kita klik silahkan nanti disesuaikan jika bapak ibu pindah kerja atau pindah unit kerja tinggal dicari unit kerja yang baru apa tinggal diketikan saja nama unit kerjanya otomatis akan muncul jika nama unit kerjanya terdaptang di database ikan kerja ini karena sifatnya ini auto-complete ini kalau dicontohkan man 1 lusungan selatan coba kita cari jika statusnya sebagai pengurusan tata usaha biasanya ada spesifik khusus pilihannya urusan tata usaha kami contohkan disini kami memilih yang urusan tata usaha karena pegawai yang bersangkutan ini jabatannya sebagai urusan tata usaha jika jabatannya belum tepat silahkan di edit secara manual diketikan saja apa jabatannya yang terbang atau yang terakhir tulungan ruangnya juga bisa disesuaikan tinggal dipilih saja dropdownnya ini setelah itu tinggal klik ok otomatis akan berubah sesuai dengan yang kita edit nanti namun teman-teman tabah peribu jangan di klik disini jika sudah diubah tentunya akan kembali ke asa karena data isi isinnya masih data yang lama jadi biangkan saja disini secara manual kita edit tadi jangan dilakukan klik disini sebelum ada penyesuaian di isi isinnya jika sudah disesuaikan di isi isinnya akhirnya tidak apa-apa lagi tidak mengapa jika kita langsung klik disini oke ini saja bisa kami sampaikan pada sempatan singkat kali ini mohon maaf jika dalam penjelasan kami begitu rumit atau berbelit-belit dan mohon maaf juga jika ada kekurangan atau kesalahannya akhirnya kami sudahi dengan Nabila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih